Pemirsa Musyawara perencanaan pembangunan Musrembang 2023 Provinsi Papua Barat digelar di Aston New Hotel Manokwari untuk menyelaraskan dan mengklarifikasi serta mempertajak kesepakatan rancangan RKPD Provinsi 2023. Musrembang terbilang menarik karena digelar di tahun terakhir Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Domingus Mandacan dan Muhammad Lakutani 12 Mei 2022 adalah untuk mengimplementasi Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tahapan tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Kepala Bapeda Papua Barat dan C. Sangkek mengatakan pelaksanaan Musrembang untuk menyelaraskan dan mengklarifikasi serta mempertajam kesepakatan rancangan RKPD Provinsi 2023 diharapkan dapat membentuk prakarsa dan aspirasi masyarakat menggerakkan ekonomi lokal secara kreatif dan efisien di masing-masing tapupaten kota se-Papua Barat. Diharapkan pemerintahan daerah dapat lebih kompetitif, kreatif dan inovatif dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat lebih kompetitif dalam melaksanakan pembangunan ekonomi lokal lebih efisien dan lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber daya alam yang belum tergali serta lebih efektif dalam menentukan skala kreatifas daerah. Musrembang RKPD Provinsi Bapak Barat tahun 2023 dilaksanakan dengan tujuan seperti berikut 1. Untuk penyelarasan, klarifikasi, penajaman, dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi Bapak Barat tahun 2023. 2. Membangun komitmen bersama di antara stakeholder serta terbangunan komunikasi yang efektif antara daerah kabupaten dan kota dalam penyelenggaran pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Musrembang yang dibuka Wakil Gubernur Muhammad Lakutani disaksikan Staf Ali Bapenas Felix Wanggai bersama perwakilan Kementerian Telam Negeri mengusung tema mempercepat pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan SDM unggul yang didukung infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta lingkungan hidup yang lestari.